Halo, co-friend. Hari ini kita akan mengejarkan soal yang co-friend lihat pada layar. Nah, di sini kita diminta untuk mencari jenis sudutnya nih. Nah, di sini sudut itu adalah daerah yang dibentuk oleh pertemuan antara dua buah garis lurus. Nah, di sini ada berbagai macam jenis sudut. Ada sudut lancip, yaitu sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat. Lalu ada sudut siku-siku yang besarnya adalah 90 derajat. Lalu ada sudut tumpul yang besarnya berada di antara 90 sampai 180 derajat. Lalu setelah itu ada sudut refleks, yaitu sudut yang besarnya di antara 180 derajat sampai 360 derajat. Lalu ada juga sudut lurus, yaitu sudut yang besarnya 180 derajat. Di sini kita akan mengukur besar sudutnya dari tiap soal terlebih dahulu. Nah, di sini kita kejakan soal nomor satu dulu ya. Di sini kita akan mengukur besar sudutnya menggunakan busur. Caranya kita letakkan titik tengah busur kepada titik sudutnya nih, ka friend. Nah, sekarang di sini kita perhatikan garis KU nih. Kita perhatikan angka 0 pada busur yang berhimpit dengan garis KU. Betul yang bagian dalam ya, kita lingkari dulu. Nah, setelah itu di sini kita perhatikan angka yang bagian dalam busur ya, ka friend. Di sini kita perhatikan garis KA itu ternyata letaknya di antara angka 120 dan 130 derajat. Kalau kita perhatikan ternyata garisnya itu lebih 5. Nah, berarti kalau begitu kita tahu besar sudut aku itu adalah 125 derajat ya, ka friend. Nah, di sini karena besar sudutnya berada di antara 90 sampai 180 derajat, maka kita tahu sudutnya itu merupakan jenis sudut kumpul. Nah, sekarang kita lihat untuk soal nomor dua. Di sini caranya sama ya, kita gunakan busur dan letakkan titik tengah busur pada titik sudutnya. Lalu kita perhatikan angka 0 yang berhimpit dengan garis FG. Betul yang bagian dalam ya. Nah, sekarang kita perhatikan garis FA. Di sini, garis FA itu kalau kita perpanjang, angkanya itu tepat di angka 60. Berarti kita tahu besar sudut AFG adalah 60 derajat. Nah, di sini karena besar sudutnya kurang dari 90 derajat, berarti merupakan jenis sudut lancip. Nah, mudah kan? Sekarang kita sudah selesai lho kerjaan soalnya. Semoga ka friend paham ya. Semangat terus ka friend.